Saudara Kejaksaan Agung melimpahkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah dan dua tersangka perkaraan dugaan korupsi timah Harfi Mois dan Helena Lim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Harfi Mois, Saudara dan juga Helena Lim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015 hingga 2022. Barang bukti yang dilimpahkan antara lain adalah uang tunai dari Harfi dan juga Helena 25 miliar rupiah, 400 ribu dolar Amerika Serikat dan 2 juta dolar Singapura. Total uang tunai yang diserahkan mencapai 35 miliar rupiah. Selain uang tunai, Saudara Penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah mobil mewah dari Harfi dan juga Helena Lim. Total ada 11 mobil dan 8 mobil disita dari Harfi. Di antaranya adalah Ferrari, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Mini Cooper, Lexus dan juga Velfire. Serta 3 unit mobil milik Helena Lim. Selain itu, barang bukti lain berupa perhiasan, jam tangan, hingga tanah dan juga bangunan turut dilimpahkan ke Gejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penutut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti. Ada kira-kira sebanyak 30 orang jaksa yang akan ditugaskan dalam rangka menyelesaikan perkara ini mulai dari proses prapenuntutan, menyiapkan surat dakwaan, mempelajari berkas perkara, dan pada waktunya akan dilimpahkan ke pengadilan. Terima kasih.